Warga kampung Tegal Gede Desa Mekar Mukti, Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dihebohkan dengan penemuan sesosok wanita muda yang tewas terkapar di tengah jalan dengan luka sabetan senjata tajam di bagian dadanya Korban diketahui berinisial IN, wanita berusia 21 tahun asal kebumen Jawa Tengah Korban diduga tewas telah dibacok oleh dua orang tak dikenal saat hendak berangkat kerja Belum diketahui motif dugaan pembunuhan yang menimpa wanita muda tersebut Dugaan kuat penganyayaan dihingga berujung maut itu dipicu cinta segitiga lantaran barang berharga miliknya masih utuh Sementara petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi Lagi kamar mandi, ya terus tidur, cuman tolong-tolong saya tidur dibacok-bacok terus saya belum apa-apa terus keluar Cuman berdamping doang sini, jangan berdiri, eh masih duduk Udah duduk, terus sedang berletak, terus pasalnya datang Aduh yang-yang gitu Dia nggak berletak, udah nge-letak ke sini? Ya, saya ke situ ya masih berdiri, masih duduk gini Kemudian itu, tolong-tolong saya dibacok pakai cendulit, dia bilang gitu Itu, ah berapa orang yang nge-bacok katanya pak? Ya, katanya tuh yang, itu tuh, kota ini, orang dua, pakai motor Ini merjalan, jalan kaki Oh, dia merjalan kaki? Jalan kaki, enggak Pas di bapak keluar itu, pelakuin lari kemana pak? Ya udah lari orang saya di dalam, udah lari sana, ya kabur Udah jauh ya? Motor, ya Kita lari saja, datang ITKP Kita lihat kondisi ITKP-nya Kita lihat relevansi dengan skinaro-skinaro yang motif kejadian perkara kemudian dari data TKP ya korban seorang perempuan teridentifikasi atas nama Iskanuronma warga dari Kepumen kemudian informasinya yang bersantutan baru kerja sekitar 30 bulan di Pekasi korban ini berjalan sendiri saya belum sampai ke sana kita belum sampai ke sana kita dalami berbagai motif berdasarkan data tapi yang jelas bahwa dalam kasus ini tidak ada barang milik korban yang hilang saat ini jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit Polri Keramatjati guna dilakukan penyidikan lebih lanjut sedangkan peristiwa tewasnya korban ditangani Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi